Ganjar Pranowo resmi ditunjuk sebagai calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, oleh Megawati Soekarnoputri Istana Batu Tulis, Bogor, Jumat, 21 April 2023. Calon presiden Ganjar Pranowo menyatakan, nomor urut tiga yang ia dapatkan sesuai dengan semangat persatuan Indonesia yang terdapat dalam sila ketiga Pancasila. Menurut dia, semangat persatuan Indonesia itu penting agar masyarakat Indonesia tidak terpecah belah akibat proses pemilihan umum, Pemilu 2024. Di balik jejak moncar Ganjar Pranowo di dunia politik, ternyata ada kisah cinta sang ketua kagama yang cukup menarik dari kampus biru. Ia dan Ganjar sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Siapa sangka, Ganjar Pranowo dan sang istri Siti Atikoh Suprianti ini cinta bersemi dari Kuliah Kerja Nyata, KKN. Kala itu, perempuan kelahiran 1971 menyebutkan bahwa Ganjar adalah cinta pada pandangan pertamanya. Atikoh merupakan adik tingkat atau junior Ganjar yang berbeda tiga tahun. Kala itu, Ganjar ialah seorang aktivis kampus yang memiliki jiwa kepemimpinan dan bijak. Lantaran itulah, Atikoh menaruh hati kepadanya. Di sisi lain, Ganjar pun juga jatuh hati kepada Atikoh sejak pandangan pertama. Ganjar pun memberanikan diri untuk mengajaknya menjalani hubungan yang serius. Akhirnya, Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh Suprianti mengucap janji suci pada tahun 1999 dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Zinedine Alam Ganjar. Sosok yang ramah di mata masyarakat Jawa Tengah Selama menemani Ganjar, Siti Atikoh dilabeli sebagai sosok yang ramah di mata masyarakat Jawa Tengah. Mengingat Ganjar Pranowo yang sedang menduduki jabatan sebagai gubernur Jawa Tengah. Sembari mendampingi sang suami, Siti Atikoh juga masih aktif sebagai pegawai negeri sipil, PNS, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bapermas Des, Jawa Tengah. Atikoh juga menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bila ditilik kembali, Siti Atikoh juga merupakan dari keluarga terpandang. Ia merupakan cucu dari seorang kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama, NU, Karanganyar, Purbalingga. Sang kakek dari Siti Atikoh Suprianti tersebut bernama KHA. Hisham Akarim yang adalah seorang pendiri pondok pesantren Driadus Sholihin Kalijaran. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.